Intro Penjabat Gubernur Papawarat Dr. Hanus Ali Baham Demumerai MTB di sela-sela pemantauan lokasi dan korban bencana tanah longsor di Kampung Benti Distrik Minyambau, Kabupaten Pekunungan Arfak pada hari Senin 4 Juni 2024. Juga memantau pekerjaan pengalian timbunan atau material longsor yang terjadi di seputaran Kaliga Haru Minyambau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat PUPR Papua Barat. Tidak sendirian pemantauan langsung yang dilakukan warung nomor 1 di Provinsi Papua Barat ini turut didampingi Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dr. Harli Siregar, dan PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat PUPR Provinsi Papua Barat, Najabudin Benu. Penjabat Gubernur ABT membenarkan adanya pemantauan yang dilakukan pihaknya pada kunjungan kerja guna memastikan pekerjaan yang tengah dilaksanakan dalam menanggapi kondisi darurat bencana. Hari ini Senin tanggal 4 Juni 2024, kami, saya bersama Fruk Pilda, ada Bapak Kajati Papua Barat, juga yang memilih Kepolda Papua Barat, juga dari Pasarkan, yang kita bersama-sama dengan pimpinan OBD tingkat provinsi, ada dari PU, kemudian dari Balai, juga Ketua MRP Papua Barat, ya bersama Bapak Bupati dan juga Segda dan seluruh jajaran di Kabupaten Pegaf. Kami datang di Kabupaten Pegaf, ada dua, yang pertama mengunjungi, melihat langsung keadaan korban longsor di disik menyembuh dan tadi kami sudah bersama-sama masyarakat melihat langsung kondisinya dan tentunya penanganan daruratnya adalah ada bantuan-bantuan dari pemerintah dan juga masyarakat dan penanganan pemulihan dan sekaligus permaniannya tentunya kita akan berusaha untuk mengembalikan, mengembalikan kondisi jalan, kemudian ruang masyarakat yang ada di sana. Berkaitan dengan itu, Penjabat Gubernur HBT mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan upaya pengembalian kondisi akses jalan yang terputus pasca terjadinya longsor, di mana pekerjaan dilakukan mendahului anggaran pendapatan APBD yang kini sedang dilaksanakan oleh dinas PUPR dengan mengerahkan sejumlah alat berat untuk melakukan penggalian. Di depan sebelum bertemu dengan kampung Benti dan kemudian dua titik yang satu ada di sini yang ini menyebabkan terputus, tidak bisa lagi kita menuju ke Kabupaten Ibu Kota Kabupaten Pegas yang seharusnya hanya 15 menit dan terakhir harus berputar lagi kurang lebih 2-3 jam untuk sampai di Ibu Kota Kabupaten Pegas. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan juga ada Ketua DPR Provinsi Papua Barat dan kami melihat langsung dan tentunya solusinya adalah penanganan cepat darurat sebelum penetapan APBD. Nah tentunya dengan dukungan DPRD, MRP dan juga penampingan dari Bapak Kayyati dan juga dari Polna kami tentunya kita bersama-sama untuk menyaksikan dan proses administrasinya adalah penanganan darurat sebelum penetapan APBD. dan ini sudah kita lakukan. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa ditangani sehingga pelayanan publik, pelayanan pemerintahan untuk di Kabupaten Pegas bisa menjalani dengan raja. Sementara Ketua DPRD, Dr. Harli Siregar pada kesempatan itu juga menyambut baik upaya Pemprov Papua Barat dalam penanggulangan kedaruratan pencana yang terjadi. Pihaknya mengaku bahwa akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi bersama Pemprov Papua Barat maupun Pemkap Pegas untuk bersama menyikapi kondisi kebutuhan masyarakat. Yang pertama bahwa dari sisi penanganan kebencanaan, kedaruratan kebencanaan, saya kira pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten dan stakeholder yang ada sudah sangat begitu antisipatif untuk melihat ini sebagai satu tanggung jawab pemerintah. Dari sisi tanggung jawab pemerintah melakukan aksi-aksi yang konkret, nyata, supaya masyarakat juga merasa bahwa ada kehadiran pemerintah di tengah-tengah kebencanaan ini. Yang kedua bahwa didihat dari sisi topografi sepanjang jalan menuju Pegas ini dari sisi kemiringan 45 derajat sampai 90 derajat, kemungkinan dan barangkali perlu ada kajian-kajian lingkungan, kajian-kajian permukiman, kajian-kajian tempat-tempat pertanian yang harus dilakukan dengan segera supaya ini menjadi mitigasi terhadap risiko-risiko kebencanaan masa depan. Bupati Pegaf Yusya Saroi turut menyampaikan terima kasih atas upaya dalam menyikapi kondisi kedaruratan bencana dan pemulihan akses transportasi jalan yang sudah dilakukan Pemprov Papua Barat di daerahnya. Terima kasih kepada Bapak Penjelan Gubernur dengan KTP Provinsi, KTP MRP dan juga kajian-kajian di Pemprov Papua Barat yang mana sudah menunjungi ke Pegaf untuk bisa melihat kondisi bencana alam di Kampung Metiede, di Sipunyambok, Kampung Arwa. Terima kasih untuk bantuannya dan juga hari ini juga kita ada di Kaliga Haru untuk melihat longsor yang ada di Kaliga Haru dan juga di sebelah sana juga ada air terjun atau Kampung Acet, itu juga longsor besar kita berharap ke depan dengan adanya kunjungan Bapak Penjelan Gubernur, Pemprov Papua Barat ke tempat ini segera akses ini segera terbuka untuk kami karena kami kewalahan karena kami putar lewat mansel itu 5-6 jam baru tembus ke Pegaf. Terus sebelum tentu kita lewat setubuh, itu juga kalau longsor berarti kita tidak bisa melaksanakan menjalankan rata pembetahan, pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten. Dari Kabupaten Pegunungan Atfak, Media Diskom Info, Papua Barat melaporkan.